Berbagai kesibukan mewarnai aktivitas umat Hindu jelang Hari Raya Galungan, mulai dari menyiapkan sarana banten upakara, membuat penjor, hingga tradisi ngelawar. Tradisi penampahan galungan bermakna menghilangkan sifat tamas dan loba dengan simbol nampah atau memotong hewan yatnya. Ketua PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak menjelaskan, penampahan galungan yang bertepatan dengan Hari Purnama kali ini, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas nampah, mebat, ataupun ngelawar. Inyoman Kenak juga menjelaskan, Hari Raya Galungan dalam Lontar Sundarigama merupakan simbol penetralisir kekuatan negatif Sanghyang Kale III dalam wujud Bute Amangkurat. Lontar Sundarigama, Lontar Ajijaya Kesunu bahwa galungan itu kita rayakan ada tiga kriteria, yaitu galungan kita rayakan seperti galungan biasa, normal, ada yang disebut dengan galungan nadi di saat bertemu dengan Purnama atau Puntilam, Nah, berikut ada Nara Mangsa. Nah, itulah yang harus kita pakai kratiwimbo, kita harus bisa mengalahkan musuh yang ada dalam diri kita, yaitu Lobo, Tamar, Iri, Denggi, dan selanjutnya bukan musuh yang ada di luar. Sementara itu, umat Hindu dalam melaksanakan Hari Penampahan Galungan di Denpasar yang bertepatan dengan Purnama di lingkup keluarga mempersiapkan upacara untuk Piodalan Tugu Karang yang ditambahkan dengan Banten Pecaruan. Selain itu, aktivitas memenjor dan tradisi ngelawar juga tetap dilakukan setiap penampahan galungan. Penampahan biasa aktivitas ya, pagi-pagi ya, kan biasa kita nancep penjornya pagi, udah mebat dan juga Piodalan itu aja sih. Dan juga akan menyiapkan masang-masang sampian untuk persiapan galungan besok. Ya, karena pertepatan dengan Purnama, jadi kita sedikit adakan perbedaan, yaitu ada penampahan caru. Setelah penampahan galungan, umat Hindu pada Rabu Hari Galungan wajib melaksanakan persembahyangan mulai dari Pura Keluarga, Pura Kawitan, dan Pura Kahyangan Tiga sesuai adat dreste desa masing-masing. Komang Suar Bawa, Kompas TV, dan Pasar Bali